Hai jam 8.57 Oke saya dapet email dari sectigo certificate authority dan ini ada dapet ininya ya file reksiri saya request untuk file SSL untuk Ono Center Oeride dan dapet file email sertifikat dari sectigo certificate authority dan juga dari Mas Roni di ID cloudhost.co.id jadi sectigo itu kayaknya nama lain dari jadi kayaknya perusahaan yang menghendal positif SSL dan juga menghendal komodo tapi itu kayaknya satu produk semua tuh sectigo positif SSL komodo kayaknya satu makhluk cuman beda-beda nama kayaknya sectigo yang manajemen untuk ke klien komodo adalah nama eh si apa ya gitulah servisnya gitu ya sementara ID cloudhouse adalah kayaknya reseller di Indonesia nya dan terima kasih banyak untuk ID cloudhouse yang sudah mendukung SSL untuk onocenter.or.id ini kontak teknisnya Mas Roni cuman kalau anda sebaiknya langsung aja ke ID cloudhouse ya jadi anda bisa masuk ke ID cloudhouse tadi cloudhouse oke SSL di sini dia ini dia ada ada produknya ada satikat SSL jadi kita bisa punya web server punya segala macam punya satikat SSL ini oke nah ini pertahunnya sekitar 30.000 rupiah sih per tahun ini murah-murah juga hosting itu harganya juga geblek-geblek juga hari ini pusing saya ngeliat harganya harganya juga murah-murah sih 200.000 300.000 perak jadi semuanya murah oke jadi oke banget domain juga murah jadi semuanya murah-murah semua sih ini harganya bisa kita lihat sih tuh 50.000 rupiah per-perbulan kan parah nih satu satu giga cpu 21 core stories 20 giga 50.000 perak per bulan daripada beli komputer server mendingan kayak gini aja oke dan ini kita eh dapatnya ini ya dapatnya udah dapet share oke jadi anda-anda mau eksperimen apa segala macem bikin server segala macem sebenarnya langganan kayak ginian kalau servernya misalnya kita pengen format di format bisa gampang di format jadi bisa di restart 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 format hilang oke jadi sarannya buat belajar kayak gini aja ini bulan di ID cloudhouse.com ya jadi eh ada banyak sih kayak ginian adik-adik cloudhouse.com ada cloudkilat ada keywords ada kenceng solusi indo banyak banget dan harganya oke oke semua sih sebenarnya asli pusing harganya kadang-kadang saya nggak tegang lihat harga-harganya terlalu murah oke dan nah sekarang saya udah dapet eh file-nya let's lock dulu oke file-nya sudah dikirim sama temen-temen di wala oke ini file-nya udah dikirim oke file-nya ada dua ada file CRT sama CA Bandol nah kemudian saya juga dapet dari Mas Roni nah Mas Roni beda file-nya ada tiga deh oke kalau saya lihat ini makhluk ini ini ada tiga file dia onocentroili CRT ada user ini CRT ada aa sertifikat CRT jadi ada dua file CRT kemudian ada apa sertifikat buat si domainnya sendiri CRT oke jadi ada ada yang pakai CA Bandol saya bandol ini dua ini jadi satu kemudian yang CRT nah kalau kita download ini udah saya download saya taruh di sini oke saya taruh di download oke ini file-file-nya ini saya buang-buangin yang ini saya banyak download jadi kalau download berkali-kali dia kasih nama kayak gini-gini nih move to trash jadi yang download aslinya ada dua ini saya buang-buang dulu ya biar biar kita bisa lihat apa yang terjadi di sini Oh sebelum masuk ke sini mungkin ada baiknya saya kasih lihat juga eh si sektigo ini sektigo atau positif SSL atau komodo eh dia punya apa logo logonya itu bisa ditaruh di websitenya kita jadi logonya bisa ditaruh di website saya misalnya saya akan taruh logo ini di websitenya ini logonya sarannya bisa diambil di sini oke saya bisa klik the positive SSL trust logo jadi website ini diamankan oleh positif SSL nah ini ada bisa dibaca di diri-diri segala macem nah ini bentuknya kayak gini sih secure by positif SSL kira-kira kayak gitu eh dia makanya javascript lah pusing saya kalau pakai javascript ya saya pakai php di sebelah sana tapi bisa sih harusnya bisa di diselipin cuman kalau lagi males ya langsung aja oke oke kira-kira kayak gini oke ini logonya bisa di insya Allah saya taruh lah biar happy di e-learningnya oke secure by positif SSL ini ntar ditaruh logonya nah sekarang urusannya bagaimana kita mengirimkan file-file tadi tapi secara umum sudah saya bikinkan teksnya belum dicoba ini jadi Anda bisa masuk ke onocenter orid slash wiki ini masih belum secure ya misalnya nanti saya bikin secure juga masuk ke HTTPS oke HTTPS nah disini ada mengaktifkan SSL HTTPS dari setelah otoriti sektigo atau komodo atau yang memperoleh dua atau tiga file bentuk zip kalau yang dari sektigonya langsung yang ini nih oke ada extension belakangnya saya bandel dan CRT kalau dari Mas Rony di ID Cloud House dia ngasih tiga file ini oke jadi yang saya bandelnya ada dua file jadi satu itu saya bandel keluarnya terus waktu saya request sertifikat saya bikin onocenter.key oke nah di nanti di servernya saya harus bikin ETC di ETC APC2 folder SSL dan file ini harus di copyin semua nih file-file sertifikat itu sertifikat saya bandel key semuanya dimasukin ke ETC APC2 SSL kayak gini oke nah supaya bisa diaktifkan saya harus APC2 di enable modul SSL nya kita restart APC2 nya nah kalau di enable modul SSL nya dia ada di site available ada defaultssl.conf kita copyin dulu defaultssl.conf nya supaya saya punya aslinya kemudian kita bisa edit defaultssl.conf nya ini ada banyak variabel yang harus di set misalnya server admin apa terus nama servernya apa aliasnya apa bisa di set disitu file atml nya dari mana bisa di set disini nah yang penting kalau SSL nya sendiri adalah disini SSL nya jadi pertama SSL engine di on kan kemudian SSL certificate file yang didapet dari komodo atau kosek tigo tadi dimasukkan sini oke ETC APC2 SSL example.com CRT kemudian kini yang kita generate waktu kita request eh certificate kita masukin di sini kemudian ca-ca certificate file kalau dia bentuknya saya kita bandel kita masukin di sini jadi parameternya adalah SSL CA certificate file kemudian ca-ca kalau bentuknya file lepasan kita bikinnya SSL CA certificate path oke kalau file satu file seperti ini kalau path seperti ini kira-kira oke sekarang kita akan copy kan eh saya akan unzip dulu eh sorry ini 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 ada ls.zip jadi ada dua file zip yang yang tujuh kosong sekian sekian zip itu dari sectigo yang onocentralid.zip itu dari Mas Roni ID cloudhost saya akan unzip yang tujuh kosong minta maaf nih Mas Roni saya pakainya yang sectigo soalnya file nya cuma dua mas Roni file nya tiga sama aja sih sih sebenernya gampang aja saya buka yang saya tiga ya eh tujuh kosong satu sembilan sekian sekian keluar ada dua file jadi ada dua file ca ini dan ca bandel sama CRT oke move 7019 CRT jadi CRT saya ubah namanya jadi onocentralid CRT terus move 70 ca bandel ca bandel saya kasih nama sectigo komodo komodo ca bandel oke dua file ini harus saya copy ke eh kayak gitu lah yang kadir 7019 ini biar gampang transfer file nya ya saya jadikan satu folder aja move ono center dot i dot o r dot masukin 70 situ move setigo ini masukin tujuh kosong situ jadi ada di dalam satu folder ini dua file supaya gampang transfernya karena namanya beda banget jadi nggak bisa saya transfer sekaligus satu-satu jadi saya cukup copy bintang ke onocenter lms onocenter orid.word ini cara transfer server di internet ya pakainya scp nah ini banyak sekali guru-guru sama dosen kadang-kadang makanya FTP ya karena kita makanya window disitu nah kenyataan hidupnya di internet kita tidak pakai FTP sih sebenarnya karena tidak aman FTP itu jadi kita pakai scp bintang onocenter orid .2.2 artinya file akan telur di home directory Oke saya akan pause dulu di videonya Oke sekarang saya sudah berada di server kelihatan saya sudah ada onocenter orid CRT itu sertifikat dari apa namanya nih tadi sectigo atau komodo saya punya onocenter orid key itu private key yang saya buat waktu saya bikin servikat signing request CSR jadi proses awalnya kan saya bikin ini ya onocenter orid CSR minta signing request tolong ditanggah tangan request waktu saya bikin CSR ini saya bikin private key nya juga nah kemudian si sectigo atau komodo ini bikin sertifikat yang ditandatangani itu bentuknya sertifikat dan saya punya sectigo komodo saya bandelnya juga nah ini harus saya topikan ke apa apa C eh salah salah password itu udah bener-bener salah lagi salah oh bener oke oke saya yang sekarang tinggal ngikutin eh di sini saya akan bikin ini harusnya udah saya bikin sih copy oke sudah ada kita lihat isinya apa C2 SSR nah ini ada sebuang dulu oke oke saya buang sekarang saya move copy 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 onocenter orid ke etc apa C2 SSR oke terus copy sectigo ke etc apa C2 SSR oke oke jadi sudah masuk ke situ di sini ada default default konf itu kalau tidak pakai SSR eh di sini ada di ada 00 default 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 konf itu saya pakai SSR eh cuman sebelum banget ini eh nggak jalan jadi saya buang aja default kesehatan kesehatan dibuang oke sekarang tinggal default SSR.com saya edit di sini ini saya jadi server admin saya kasih di ono internet ID nama servernya LMS onocentral ID nah sekarang tinggal urusannya urusan SSR nya nah yang ini SSR certificate nya oke ini saya ganti jadi onocentral ID oke oke ini saya ganti jadi onocentral ID certificate kemudian ini saya ganti jadi onocentral ID key nah cuman saya pakai nah cuman saya pakai di sini CA certificate file saya pakainya ini nya SSR saya akan pakai setigo komodo modul saya bandel oke jadi saya makanya saya bandel karena saya tidak pakai sertifikat yang pas itu ya oke jadi ini udah masuk semuanya ada tiga sudah saya masukin sekarang 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 saya harus ini udah saya restart enable dulu SSL nya di enable oke dia bilang sudah enable semuanya ini sudah enable sudah enable sudah enable sudah enable sudah enable sekarang kita restart SSL nya wala 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 waduh 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 wiriuuu ada masalah nih Oh Oh Set enable default Oh Salah harusnya Set enable default ssl.com Oh saya edit di set Available, ini salah ya Oke Saya salah, ini edit Ini saya copy dulu, default ssl.com Saya copy ke ETC Apa C2 Site Enable Untungnya salah Coba kita lihat salahnya tadi ya Nih Jadi dia bilang File nya tidak ada Nggak ada, orang belum di copy Yang saya edit tadi Ini salah folder sih Yang saya edit adalah Site Available Sementara yang dibutuhkan ada Site Enable Sekarang udah saya copy in Default ssl.com nya, coba kita restart lagi Untung menjadi Service Apa C2 Restart Bismillah, ah Oke Coba kita lihat statusnya lagi Ini kita lihat status ya Kita sistem kontrol Status apa C2 Service Oke 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 4 3 Wah ini 4 Dibadah masalah sih wala 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 kok IP nya kayak gini IP nya ngaco ini IP nya salah ini yaudah oke tapi itu sudah dijalankan coba kita tes lagi di LMS Ono Center mudah mudah mulai jalan nih LMS Ono Center Moodle Alhamdulillah sekarang error sudah hilang oke jadi error nya sudah hilang tinggal saya kasih iklannya power by itu nanti saya kerjain lah tapi kira-kira ini sudah hilang sekarang karena sudah beres urusan SSL nya oke terima kasih untuk mas Roni di id cloudhost.co.id juga dari komodo setigo atas certificate nya sehingga e-learning ini bisa kita beroperasi lagi tanpa ada error sekarang oke terima kasih banyak dan ini juga jadi pembelajaran buat kita semua bagaimana caranya supaya sebuah situs punya SSL oke wikian terima kasih terima kasih terima kasih